Intro Kantor pengadilan agama kelas 1A Padang telah menerima sebanyak 1.674 perkara permohonan cerai yang diajukan pasangan suami istri pada tahun 2021. Jumlah perceraian di tahun 2021 meningkat sebesar 10% dibanding tahun 2020. Berdasarkan data yang tercatat di Kantor Pengadilan Agama Kota Padang tahun 2021, tingkat perceraian di Kota Padang cenderung meningkat mencapai lebih kurang 10% dibandingkan dari tahun 2020. Yang mana pada tahun 2020 jumlah perceraian yang diajukan suami istri tercatat 1.563 perkara, sedangkan di tahun 2021 tercatat 1.674 perkara. Dari 1.674 perkara, perceraian yang tercatat tahun 2021, perceraian yang terjadi di Kota Padang didominasi oleh perceraian yang diajukan istri atau cerai gugat dengan total perkara 1.232 perkara, sedangkan cerai talak yang diajukan suami hanya tercatat 442 perkara. Ketua Pengadilan Agama Kota Padang mengatakan dari 13 poin faktor penyebab perceraian, di Kota Padang didominasi oleh dua, diantaranya faktor perselisian dan pertengkaran, serta faktor meninggalkan salah satu pihak yang berujung kepada faktor ekonomi dalam rumah tangga. Namun sebelum memutus satu perkara, pihak Pengadilan Agama selalu mengupayakan jalur mediasi untuk memperbaiki perselisian yang ada dalam satu rumah tangga. Muhammad Nuh, Ketua Pengadilan Agama Kota Padang, berharap kepada masyarakat sebelum mengajukan perceraian ke kantor pengadilan agama, permasalahan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat keluarga dan juga diharapkan peran sultanin imamah dalam kaum mereka. Penyebabnya itu karena faktor ekonomi, faktor ekonomi sebenarnya. Namun kalau kita dalami lagi lebih jauh, itu sebenarnya perlu peningkatan pemahaman agama pasangan suami istri. Wah itu ada, ada karena sebelum perkara itu disidangkan, terlebih dahulu di mediasi. Mediasi itu ada hakim-hakim kita yang sudah bersertifikat mediator, bila mereka rukun itu perkaranya dicabut. Ada kira-kira 10% yang berhasil kita mediasi. Dari 360 kemarin yang di mediasi berhasil 36 perkara, berarti 10%. Kayaknya tidak jauh beda. Tidak jauh beda, cuma peningkatannya ada. Seperti yang saya butuhkan tadi, kalau dihitung semuanya ada 10%. Karena tahun 2020, cerai talak itu 440, cerai gugat itu 1.123. Jadi semua berjumlah 1.563. Apa harapan kedepannya ada himbaw kepada masyarakat sendiri, Pak Ketua? Harapannya sebelum ke PA, dirudingkan dulu di tingkat keluarga. Kemudian diharapkan nyinik mamak berperan. Dan sebelum kalau bisa lagi, ke kantor urusan agama. Itu namanya BPA 4. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohanas, Ainius melaporkan.